Halo, nama saya Mumat Raffly, saya dari LIA Cilgon ETA. Sekarang, saya ingin mengembalikan makanan transportasi. Jadi, sebagai teenager, saya ingin mengembalikan sesuatu tentang makanan, tentang orang, dan apa-apa. Tapi, untuk sekarang, saya akan beritahu Anda tentang perbedaan antara ojek dan angkot. Di Indonesia, kita bisa menemukan banyak ojek dan angkot. Anda bisa mengembalikan ojek atau angkot untuk pergi ke tempat. Ketika kita mengembalikan ojek, saya pikir untuk mengembalikan perbedaan itu lebih harga daripada angkot. Tapi, perbedaan ojek atau angkot bergantung pada seberapa jalan jalan Anda. Karena, ketika kita ingin mengembalikan ke tempat yang mengembalikan angkot, perbedaan itu lebih harga daripada ojek. Tetapi, saya pikir ketika kita menggunakan ojek, ojek lebih cepat daripada angkot. Ojek bisa mengembalikan bahkan sehari-hari-hari. Ketika Anda menggunakan ojek atau angkot, mengembalikan perbedaan dan perbedaan itu mudah. Karena Anda bisa membuat driver berhenti di mana-mana yang Anda ingin. Ketika Anda berada di tempat Anda, Anda hanya beritahu driver Anda, dan driver akan segera berhenti menghentikan transportasi untuk mengembalikan Anda. Untuk perbedaan jalan jalan, ojek dapat mengembalikan Anda melalui jalan 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 jalan. Tapi, mengembalikan angkot hanya dapat mengembalikan Anda di jalan jalan besar. Karena angkot lebih besar daripada ojek. Berhati-hati, apabila Anda menggunakan transportasi publik. Anda mungkin menjadi target dari musisi jalan jalan, pikpoket, dan bahkan rober. Terutama, mengembalikan angkot. Di Indonesia, banyak orang-orang yang diperlukan oleh pikpoket. Di angkot, ojek dapat mengembalikan satu pasangan. Tetapi, angkot dapat mengembalikan lebih dari lima pasangan. Untuk mengembalikan, jika Anda ingin pergi ke tempat yang aman, itu mudah untuk mengetahui pilihan Anda. Itu saja tentang perbedaan antara ojek dan angkot. Bagaimana dengan Anda? Dan jika Anda ingin belajar bahasa Inggris, Anda dapat belajar di atliya. Terima kasih. Terima kasih.